Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Malabu Seperti Raden Ayu Ajeng Kartini yang inginkan kemarin Dan ini telah kita buktikan dengan Kartini-Kartini yang ada di Aceh Barat Orang itu mau memulai Ibu, jangan takut itu yang pertama Jangan takut kemudian kita selalu belajar Contoh pun Aceh Barat ini menerima kemimpinan perempuan itu yang paling perlu Ibu Karena tidak semua daerah itu menerima kemimpinan perempuan Seperti apa sih terutama untuk Kartini pemula Yang akan memulai kita tahu di dalam diri kita perempuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar untuk pendengar podcast RRI Malabu Bersama saya Dharma, selaku host Dalam episode kali ini di podcast RRI Ngobrol terkait memperingati hari Kartini Tepatnya 21 April di tahun 2024 Kali ini Dharma tidak sendiri ya Namun kita sudah kedatangan narasumber kita Sosok Kartini masa kini Siapa gerangan bersama Ibu Erni Wanti SH MSI Beliau Kepala Sekretariat DPRK Aceh Barat Atau lebih akrab juga kita sapa dengan Ibu Sekwan Nah untuk langsung saja nih Dharma Sapa Assalamualaikum Bu Erni Waalaikumsalam Bu Dharma Baik ini kita ngobrol-ngobrol terkait tentang Kartini ya Di Kartini nantinya di 21 April Jadi kita selalu ingat nih untuk semua ya pendengar podcast RRI Malabu Kita kaum hawa pastinya kita tahu akan sosok Bagaimana perjuangan Kartini era dulu dan Kartini era sekarang Baik Nah untuk episode kita memperingati hari Kartini Dengan judul bagaimana semangat R.A. Kartini dapat mendorong Kemajuan Perempuan di Indonesia Baik Kalau untuk Bu Erni sendiri ya Kita kan tadinya tahu sekarang Bu Erni ini Sekwan ya Ibu ya Di DPRK Kabupaten Aceh Barat Nah kalau untuk yang sebelum menjabat sebagai Sekwan nih Untuk mengetahui nih latar belakang atau profil Ibu dulu-dulunya Pernah berkecimpung di mana aja gitu Silahkan Bu Erni Baik terima kasih Bu Dharma Saya dulunya karir saya itu pertama saya lulus pegawai negeri Itu karir saya berawal dari menjadi staf protokoler di Sekdaka, Aceh Barat Kemudian saya menjadi Widya Iswara Berakhir di Widya Iswara Madia Sebelum diangkat menjadi camat Cuhan Pahlawan Waduh pernah jadi Ibu camat JP ya Iya camat JP Kemudian Itu tahun berapa Ibu? Camat JP 2018, awal 2018 2018 ya, baik Kemudian saya ikut JPT Pratama Di 2019 akhir Saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung Lulusan JPT Pratama Nah kemudian di tahun 2021 Saya mutasi menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Barat Wow ini luar biasa ya Ini juga menjadi inspirasi juga untuk hari ini Kita para wanita Bahwasannya di era hari ini Hari ini perempuan-perempuan juga sudah tidak tabu lagi gitu ya Semuanya itu diberi kesempatan untuk memimpin Seperti itu ya Ibu ya Baik untuk pendengar podcast RNI Melabo Di obrolan kita untuk hari ini Untuk kali ini Nah ini kita langsung saja nih Terkait tentang memperingati hari Kartini 21 April Bagaimana sih dari pandangan Ibu sendiri ya Bu Ernie sendiri Bagaimana cara mengintegrasi Tentang nilai-nilai emansipasi perempuan Dan kesetaraan gender Ini sesuai dengan semangat dan cita-citanya RAKRT ini Alhamdulillah Ibu Saya sangat bersyukur terlahir di Kota Melabo Karena Kota Melabo ini sudah menerima kepemimpinan perempuan Sebenarnya kalau tidak diberi kesempatan Kesetaraan gender ini tidak akan terjadi Nah kenapa kami-kami perempuan ini bisa jadi memimpin Karena diberi kesempatan Nah sekarang perempuan-perempuan ini Semuanya kalau diberi kesempatan Pada mampu loh Ibu Jadi bukan saya saja Contohnya sekarang Di SKPK atau dinas-dinas yang ada di Aceh Barat ini Ada 33 Ibu Dari 33 itu ada 3 kepala dinas perempuan Kemudian ada juga dari 12 kecamatan Untuk saat ini ada 1 camat perempuan Jadi disini disamping kami ini Sebagai kepala dinas dan kepala SKPK Kami juga harus mampu menjaga keutuhan keluarga Nah menarik nih Jadi gimana nih Kita ketahui ya untuk hari ini Di era Kartini Zaman sekarang ini Sudah banyak kesempatan bagi perempuan-perempuan itu Untuk menduduki di salah satu bidang Seperti itu ya Baik itu di sebagai kepala dinas Atau mungkin menjabat sebagai camat Seperti itu dan lain sebagainya Nah ini tadi kalau Bu Ernie sempat katakan Bu Ernie ini juga wanita karir Tapi tak terlepas ibu rumah tangga juga gitu Nah seperti apa memberi pemahaman ya Kepada pasangan, kepada suami Untuk dapat memberi izin Bisa memimpin suatu Kita katakan suatu lembaga Atau suatu dinas seperti itu Alhamdulillah Ibu Karena suami saya juga pegawai negeri sipil Jadi bila sudah tahu Pegawai negeri itu bagaimana Tetapi saat ini walaupun saya Dalam posisi kepala dinas Saya tidak selalu melupakan Bahwa kewajiban saya itu Sebagai ibu rumah tangga Jadi saya harus pintar-pintar Menjaga waktu seperti itu Iya benar sekali ya Karena kita juga melihat hari ini Yang mana kalau untuk kita kaum hawa ya Untuk perempuan-perempuan hari ini Apresiasi sekali Kita sudah terkadang Keseteraan gender itu Sudah mulai ada Nah walaupun terkadang Nah seperti apa nih Untuk Ibu Ernie sendiri Kita ketahui ya Tidak semuanya itu Berjalan dengan mudah Apapun yang akan kita geluti Dan pilihan kita seperti itu Nah ini untuk Tadinya itu memberi pemahaman gitu ya Kepercayaan kepada kaum Adam Atau kaum laki-laki Bahwasannya perempuan juga bisa loh Memimpin gitu Nah ini terkadang kita melihat juga Saling kita sesama perempuan Itu juga terkadang bisa saling Apa namanya Tidak mendukung seperti itu Nah ini seperti apa sih Memberi pemahaman Mungkin seperti ini Ibu Di setiap saya bekerja Di dalam suatu lingkungan gitu Misalnya di dalam satu SKPK Saya yang pertama sekali Memberikan kenyamanan gitu Jadi kenyamanan antara staff dengan saya Jadi saya berusaha Bahwa mereka itu adalah tim saya yang solid Jadi tidak ada perbedaan Atasan dan bawahan Saya boleh curhat 24 jam Jadi disini Kalau memang kita sudah nyaman Kita akan bekerja dengan tenang Ibu Nah karena kita tidak ada yang kita tutupi Kita bekerja saling terbuka Apa yang harus kita bicarakan Silahkan bicara 24 jam Dan HP saya juga tidak pernah silent Dan ini diketahui oleh suami saya Jadi kita tidak pernah Bekerja sendiri-sendiri Tapi kita bekerja dengan tim Tapi kalau kita sudah bekerja dengan tim Otomatis teman-teman kita itu Nyaman dengan kita Jadi tidak akan ada lagi Yang kata-kata saling menjatuhkan Ibu Karena mereka sudah nyaman Dengan kinerja yang kita buat Iya baik Ini menarik ya untuk Pendengar podcast RAD Melaboh Bincang-bincang Dharma Bersama Ibu Ernie Nah Ibu Ernie dalam satu misalkan ya Ini kita kan juga sebagai perempuan Seperti itu Tak terlepas juga apapun yang kita rencanakan Itu kan tidak semudah Kita membalik telapak tangan Seperti itu Nah kalau untuk hambatan-hambatan Seperti apa sih menghadapi Misalnya nih ya Ada hambatan gitu Hambatan banyak sih Ibu Contohnya pertama sekali saya menjabat Cama Cuhan Pahlawan kemarin Begitu pada saat saya menjabat Cama Cuhan Pahlawan Mungkin saya camat perempuan ketiga Untuk Aceh Barat Jadi di saat itu Kebetulan juga dibuka Lomba APPD Perencanaan pembangunan program Nah disitu Alhamdulillah dari 12 kecamatan Saya bisa menampilkan Maksudnya kinerja saya Dan Alhamdulillah saya menjadi juara satu Jadi dari situ Mereka sudah melihat Kinerja kita Kemampuan yang bisa kita munculkan Bahwa perempuan disini Bisa menjadi juara satu Di antara Sebelas lainnya yang laki-laki Wow luar biasa ya Nah ini untuk Pendengar podcast RRI Melaboh Di saat ini kita bincang-bincang Bersama Ibu Ernie Wanti SHMSI Kepala Sekretariat DPRK Aceh Barat Atau kita bersama Ibu Sekwan Di podcast kali ini Baik Terkait dengan Kartini Hari Kartini Kita peringati di 21 April Ibu kita sebagai Kartini nih Ibu Kartini Ibu Ernie sebagai Kartini Masa Kini Dharma juga sebagai Kartini Masa Kini Ada gak puisi yang Atau mungkin Puisi-puisi sedikit gitu Untuk Momen hari Kartini Kita di Yang sedang kita bincangkan Saat ini Kalau masalah puisi sih Ibu Saya itu kurang Bisa berekspestasi dengan Puisi Tapi saya coba Ibu ya Iya baik Dunia wanita itu Adalah dunia yang penuh Liku-liku Tapi Kita harus Semua berusaha Berusaha dan berusaha Sampai kita bisa maju Sama seperti Yang orang-orang inginkan Seperti Raden Ayu Ajeng Kartini Yang inginkan kemarin Dan Ini telah kita buktikan Dengan Kartini-Kartini Yang ada di Aceh Barat Luar biasa Tepuk tangan dong Disini tepuk tangannya Kita aja ya Baik Itu tadi Itu puisi Judulnya apa sih Itu tiba-tiba lho Bu Aduh Otodidak ya Mendadak Mendadak ya Baik Untuk saat ini Pendengar podcast RRI Malabo Kita masih Bincang-bincang Bincang-bincang Kita disini tuh sharing Ya Bu Erni Kalau untuk mengingat Hari Kartini Saya selalu Mengingat bagaimana Perjuangan Ibu saya Membesarkan saya Sampai menjadi orang Seperti ini Karena Kita ini Pada dasarnya Tidak semua orang itu Berjalan dengan Mulus Ibu Terutama saya Berangkat dari keluarga yang Tidak mampu Akhirnya bisa jadi Seperti ini Jadi kalau Hari Kartini Saya selalu harus Membanggakan orang tua saya Yang sekarang hanya Tinggal Ibu saya saja Jadi Kalau Hari Kartini Saya ingin Beliau itu senang Mungkin hanya itu RRI Digital Dengan tampilan baru Berbagai konten Kolaborasi Dan di berbagai Program nasional Termasuk Siaran visual langsung Siaran radio langsung Daftar putar musik Podcast Berita video Dan berbagai Fitur interaksi Pengguna dalam permainan Berbagai konten menarik Seperti Suka Komentar Dan berbagi Serta obrolan langsung Dengan penyiar Dan pengguna Pesan langsung Dan fasilitas obrolan pribadi Antara pengguna aplikasi Juga tersedia RRI Digital Tersedia di Google Store Dan App Store RRI Digital Bersama podcast Ngobrol asik Masih bersama RRI Melabuh Dengar podcast RRI Melabuh Ini memang Peringatan Hari Kartini Tak terlepas Apresiasi kita Kartini kita Itu adalah Ibu kita Kita berhasil hari ini Seperti yang diutarakan Oleh Ibu Ernie Begitu juga Untuk Kartini-Kartini Yang hari ini Sudah berhasil Itu juga Tak terlepas dari Campur tangan Dan doa Dari Ibu kita Nah kalau Bu Ernie Sempat Apa ya Ini Ucapan Atau rasa Terima kasih kita Sampai kita juga Berkaca-kaca Seperti itu ya Bu Ernie ya Kalau Bu Ernie Alhamdulillah masih punya Sosok Ibu Di Hari Kartini Apa yang Ibu Lakukan Misalkan Memperingati Hari Kartini Apa sih Yang Ibu Yang Bu Ernie Sering lakukan Kepada Sang Bunda Atau Sang Ibu Yang sudah Memberikan Keberhasilan Sampai hari ini Kepada Bu Ernie Biasanya saya memberikan Beberapa kejutan Ibu Seperti Seperti misalnya Ada sih permintaan Yang sudah lama Yang belum saya penuhi Mungkin hari itu Akan saya penuhi Dan satu hari khusus itu Saya menjadikan Ibu saya sebagai ratu Masya Allah Kemudian Saya sering membawa Beliau jalan-jalan Kalau memang khusus Hari Kartini itu full Tapi kebetulan Karena Ibu saya sekarang Struk ringan Jadi tidak bisa Berlama-lama di luaran Baik Nah Atau mungkin dengan Kejutan-kejutan lain Seperti Selain dari jalan-jalan Masak juga ya Bu Iya Masak juga Memang kalau Ibunya Bu Ernie Hobinya apa tuh Kalau dulu sebelum sakit Ibu saya memang Hobi masak Bu Sehingga sampai saat ini pun Saya sebelum ke kantor Juga jam setengah lima pagi Harus masak Ibu Karena Ibu saya tidak suka Makanan beli Karena sudah biasa ya Dengan makanan di rumah Seperti itu Ada kejutan-kejutan Kecil lainnya Ya mungkin kita Sebagai anak ya Bu Ernie ya Juga bisa dengan Apa namanya Pemberian itu kan Tidak harus yang mahal ya Bu Ernie ya Seperti Bu Ernie katakan Bangun pagi-pagi Siapin masakan Menu yang disukai Terus juga mungkin Ada kado-kado kecil Iya Biasanya saya Menghadirkan dengan Kado kecil Kemudian menghadirkan Adik saya Karena kami Dua adik kakak Yang dalam satu Ibu satu bapak Itu dua adik kakak Dan kebetulan Adik saya itu Bekerja di Takengon Di Hyundai Engineer Jadi biasanya Saya menghadirkan beliau Dengan anak-anaknya Jadi itu kejutan ya Baik-baik Dan tak lupa juga Dengan doa Dan sekuntum bunga Biasanya itu ya Nah untuk Untuk Kalau dari Ini bu Kalau dari instansi ini Kalau itu kan tadi Pribadi dari Bu Ernie sendiri Dan mungkin memaknai Hari Kartini itu kan Macam-macam Cara yang kita lakukan Kalau misalkan Seperti Bu Ernie Sama Kalau Dharma juga mungkin Ada yang berbeda Kalau misalkan kita Untuk pendengar podcast RRI Dimanapun berada Seumpama kita sudah Tidak mempunyai Sosok ibu Kita juga bisa Berjiarah di hari itu Gitu ya Dengan Berdoa Terus Dengan Apa namanya Bunga mawar Bentuk cinta kita Kepada Sosok sang ibu Unda tercinta Baik Kalau dari Instansi yang Saat ini sedang ibu jabat Kalau dari Instansi Lembaga sendiri Apa sih yang dilakukan Biasanya di hari-hari Kartini Memperingati hari Kartini Kalau dulu-dulunya Ini kalau untuk Di Sekuan ini kan Saya baru bu Di Sekuan itu baru Dari Januari kemarin Tapi kalau dulu-dulunya Di dinas-dinas yang lain Kami sering Sebelum hari Kartini itu Mendata Beberapa ibu-ibu Yang kira-kira Menjadi tulang punggung keluarga Akan kita berikan Beberapa Hadiah kecil Sebagai semangat Bahwa beliau itu Bisa menjadi tulang punggung keluarga Misalnya mendatangi Rumah-rumah Mendatangi rumah-rumah Dengan memberikan Bantuan sedikit Luar biasa Apresiasi ya ibu ya Baik Dan ini biasanya Kalau di hari Kartini Kostumnya apa tuh Nah ini hari Kartini nih Kalau kita ya Di hari Kartini tuh Kalau hari-hari biasa Kita seperti ini Kalau di hari-hari Kartini tuh Biasanya Memperingati hari Kartini Seharusnya sih ibu Kita memang harus Pakai kebaya Seperti yang lama Tapi Kalau ibu Ernie kebaya gak Hari gini Sepertinya Enggak lagi lah ibu Enggak pakai kebaya ya Tapi mungkin Semi-semi kebaya gitu ya Kalau semi kebaya iya Iya Biasanya kan dulu seperti itu ya Kalau dulu kan Kita harus pakai kutu balu Segala gitu kan Iya benar-benar Tapi kalau sekarang kan Sudah banyak semi kebaya Yang bisa dipakai Betul-betul Baik Ini menarik sekali ya Untuk Ngobrol-ngobrol kita Di episode Kali ini di podcast RRI Melaboh Terkait tentang Memperingati hari Kartini 21 April Di tahun 2024 Itu tadi ya Kita Banyak sekali Hal-hal menarik Dan yang pastinya Juga apresiasi nih Untuk Para orang tua Banyak Kegiatan-kegiatan ya Memang ada agenda-agenda Khusus gitu ya bu Kalau memperingati hari Kartini Biasanya itu sudah ada Misalkan nih Ada agenda Kita nanti Selain Apa Ke rumah-rumah Kalau dari Salah satu masyarakat Itu seperti apa lagi Sebenarnya kalau dari Dana Pemda sendiri itu Tidak ada ibu Cuma itu inisiatif kita sendiri Dari ibu-ibu yang Mau gitu Beberapa orang ibu yang mau Jadi ini kita Maksudnya itu Sebenarnya sih Pribadi sih bu Jadi Karena kalau memang Dari kegiatan Dari dinas itu Tidak ada Baik Nah ini kalau untuk Kita ke Langkah-langkah ya bu ya Maksudnya langkah-langkah Yang pastinya juga Langkah-langkah praktis Yang dapat Diambil nih oleh Baik itu secara individu Seperti itu ya Organisasi Atau pemerintah Untuk mewujudkan Keseteraan gender ini Yang pastinya juga nih Keseteraan gender Untuk perempuan Sejalan dengan semangat Dan pemikiran dari R.A. Kartini Itu seperti apa itu bu Erni Sebenarnya begini ibu Kalau orang-orang itu Mau memulai ibu Jangan takut Itu yang pertama Jangan takut Kemudian kita selalu belajar Contoh ibu Saya contohkan Saya contohkan diri sendiri dulu Dulu pada saat Saya pernah menempati Dinas kelautan dan perikanan Itu background saya ibu Saya sarjana Background S1 nya Sarjana hukum Background S2 nya itu Magister Sign Jadi tidak ada hubungannya Dengan kelautan Tapi dengan saya rajin membaca Rajin bertanya Rajin pergi ke lokasi Rajin pergi Apa namanya Ke pinggir laut Jadi saya banyak tahu Sehingga saya Tiga tahun Di Dinas kelautan dan perikanan Saya meraih Dua kali berturut-turut Perencanaan program Untuk juara dua bu Luar biasa nih Walaupun dengan background yang berbeda Saran saya untuk Teman-teman lain Yang di rumah Dimana saja Apapun yang harus Yang akan kita lakukan Yang pertama sekali Kita jangan takut Punyalah prinsip Kalau orang lain bisa Kenapa kita tidak Dan rajinlah membaca Dan rajin bertanya Walaupun yang kita tanya itu Mungkin pendidikannya Lebih rendah dari kita Tapi Pengalamannya lebih tinggi dari kita Jadi Kita jangan berprinsip Bahwa kita adalah Orang yang lebih pintar Daripada orang lain Betul Baik ya Untuk pendengar podcast RRI Malabo Kita di episode Kali ini Memperingati Hari Kartini 21 April 2024 Dengan Judul Bagaimana semangat R.A. Kartini Dapat mendorong Kemajuan Perempuan di Indonesia Nah kalau Bu Erni sendiri Melihat Hari ini Perempuan-perempuan Hari ini Seperti apa sih Bu Dari tahun ke tahun nih Kalau kita lihat Kemajuan dari Perempuan-perempuan hari ini Kebetulan nih kita Berbicara di Kabupaten kita ya Kabupaten Aceh Barat sendiri Sudah banyak Majunya Ibu Sudah banyak Majunya Saya lihat Kalau zaman dulu Bu pada saat Sayap itu Masih SMP Atau SMA Itu yang Contohkan yang bisa Nyetir mobil itu Hanya berupa orang Perempuan Tapi sekarang Hampir semua Perempuan bisa nyetir Itu yang pertama Nah yang kedua Ada beberapa 30% Saya lihat Di UMKM Itu pemimpinnya Juga sekarang Perempuan Nah Jadi kan Kalau memang Kita lihat Seperti itu Berarti kan Kemajuannya sudah Sangat signifikan Ibu Kemudian Alhamdulillah Kita lihat pun Aceh Barat ini Menerima Kemimpinan perempuan Itu yang paling Perlu Ibu Karena tidak Semua daerah Itu menerima Kepemimpinan perempuan Iya benar Ada ya daerah-daerah Yang mungkin Sampai Udah 2024 Masih Belum punya Kepercayaan Untuk Perempuan Memimpin Seperti itu Ada Ibu ya Ada Ada ditemukan Di salah satu Kabupaten Ya ada kabupaten Di provinsi Aceh Di provinsi Aceh Itu alasannya kenapa Itu saya gak tahu Ibu Todong-todong terus Sama hostnya Karena saya Alhamdulillah Maksudnya saya Lahirnya di Aceh Barat Dan saya bertugas Di Aceh Barat Dan Aceh Barat ini Welcome Untuk kepemimpinan perempuan Nah ini dia Kita apresiasi nih Untuk kabupaten kita Aceh Barat ya Memberi kepercayaan Hari ini Bisa ada Kesteraan gender Seperti itu ya Baik Nah ini kalau untuk Perempuan-perempuan Hari ini juga Di Apa namanya Untuk kartini-kartini Kita hari ini Seperti apa sih Untuk Terutama untuk Kartini pemula Yang akan memulai Kita tahu Di dalam diri kita Perempuan Kita sebenarnya Punya plus minusnya Tapi bagaimana Menciptakan rasa Percaya diri Dengan Hari ini Hambatan-hambatan Yang kita terima Misalkan ya Tidak semudah Tidak semudah yang tadinya Di awal kita sudah ceritakan Tidak semudah Membalik telapak tangan Untuk kita memulai karir Atau memimpin Suatu instansi Atau mungkin Lembaga-lembaga Apa yang lainnya Saran saya sih Bu Kalau memang kita ingin Memulai sesuatu Memulai karir Ataupun apa itu Yang penting Yang pertama sekali Harus kita Ingat bahwa kita yang Harus percaya diri dulu Harus percaya diri dulu Kemudian kita Jangan Lupa bahwa Kalau misalnya Orang itu bisa Melakukan sesuatu Kenapa kita tidak Terus kita harus Mengacu atau belajar Kepada orang yang Sudah berhasil Terlebih dahulu Jadi mungkin ini Bisa kita menjadikan Pilot Project Untuk menjadi semangat kita Untuk ke depannya Itu tadi ya Untuk trik-triknya Untuk Kartini-Kartini Masa kini Yang mungkin Pemula Seperti itu ya Yang akan memulai Satu karir Karena kita semuanya itu Diawali itu Dari yang Bawah dulu Untuk mendapatkan Hal yang Seperti yang sudah Ditekuni Atau dijalani oleh Narasumber kita Yang satu ini Ada Bu Erni Gitu ya Bu Erni Baik Bu Erni Ini kita kan Untuk Di podcast RRI Melabuh ini Waktu juga nih Ya Gak berasa nih Tadi kita ngobrol Ngobrol gitu ya Baik ya Untuk pendengar podcast RRI Melabuh Kita juga Tadinya sudah Ngobrol-ngobrol Bersama Bu Erni Nah Di Memperingati Hari Kartini 21 April Apa sih Bu Di closing kita nih Sebelum nantinya Kita harus Pisah ya Kita menutup podcast Kita ini Di episode Kali ini Apa pesan-pesannya Kepada Kartini-Kartini Yang ada Di Dimanapun berada Baik teman-teman Sekalian Sesama perempuan Yang ada di seluruh Aceh Barat Saya berharap Teman-teman Yang ada Ingin memulai usaha Ingin memulai Karir Itu jangan takut Untuk memulai Jadi Semua Karir itu Dimulai Dengan awal Tidak semulus Apa yang kita inginkan Jadi seandainya Kita ada Gagal Ada Tidak Jadi Hal ini Kita ulangi lagi Jadi kalau Dengan semangat Seperti itu Kita pasti Bisa maju Jadi jangan Takut memulai Jadi akhirnya Tidak akan Memulai-mulai Jadi belajarlah Dari kegagalan Apa sih yang Tidak berhasil Dari kegagalan Itu menjadi Pembelajaran kita Untuk maju Baik Baik itu tadi ya Pesan-pesan Dari Narasumber kita Ibu Ernie Wanti SH MSI Nah untuk Ibu Ernie Makasih nih Ibu Ngobrol-ngobrol kita Di podcast Errati Melabo Kali ini ya Dan Yang pastinya juga Tanpa terasa nih Kita juga harus Pamit ya Di podcast Di Episode Kali ini Terkait tentang Memperingati Hari Kartini 21 April 2024 Kita ketemu lagi Di podcast Dengan episode-episode Yang lainnya Akhir kata nih Saya Darmayani Selaku host Dan juga narasumber kita Ibu Ernie Wanti SHMSI Selaku kepala Sekretariat DPRK AC Barat Atau Sekwan DPRK AC Barat Kita berdua Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Podcast Ngobrol asik Bareng RRI Melabo Jumpa lagi Dalam episode Lainnya Sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.